Pemirsa, banyak cara bagi warga Jawa Timur untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Kegiatan itu diantaranya berziara ke Makam Guru Musik, W.R. Supratman, dan juga ada yang menggelar kegiatan Lomba Fashion Batik. Ribuan siswa SMP Negeri 2 di Kabupaten Lamongan antusias mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar fashion show Pusana Batik hingga Lomba Baca Tek Sumpah Pemuda. Lewat kegiatan ini, para siswa berupaya untuk melestarikan batik yang dikenal sebagai warisan budaya bangsa. Pihak sekolah berharap dengan adanya kegiatan positif dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, nantinya para siswa bisa semakin semangat untuk mencintai Indonesia dengan keanekaragaman budayanya, termasuk semangat pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sejumlah pemuda yang menamakan Syarikat Nisan Tulung Agung bersiara ke Makam Guru Musik, W.R. Supratman. Willem Martinus Puan Eldik bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Willem Martinus Puan Eldik menjadi sosok yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan bermusik W.R. Supratman yang lahir di Tulung Agung dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Umum Desa Ngujang, Kecamatan Kedung Waru. Tokoh yang juga memiliki nama Indonesia W.M. Sastro di Harjo ini merupakan kakak ipar dari W.R. Supratman. Di bawah asuhan Willem Martinus Puan Eldik, W.R. Supratman tumbuh menjadi pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan berkontribusi besar bagi Indonesia.